Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru saja menyelesaikan rapat presidium Majelis Nasional Kahmi Hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Dengan keputusan Satu, hasil rapat presidium hari ini Merujuk pada hasil rapat hari Rabu tanggal 9 November di Hotel Widakara Yaitu meloloskan 40 nama bakal calon presidium Majelis Nasional Kahmi Yang telah melewati verifikasi administrasi dan melolos tes wawancara Yang kedua, untuk nama berdasarkan kepada nomor urut yang didasarkan kepada ranking Tetapi tidak mencantumkan nilai skor Kami berharap dalam suasana Munas agar tetap menjaga rasa kekeluargaan, persaudaraan, menjaga soliditas sebagai keluarga besar ANI Kahmi Dan kita semuanya memohon ridho dari Allah Agar Munas Kahmi di Palu, Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan ketip Dan menghasilkan keputusan yang strategis Yang bisa membawa manfaat buat umat dan bangsa Yakin usaha sampai Yakusa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh